Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gatini Channel Dalam masakan sederhana Hari ini saya mau bikin rengginang Atau biasa juga orang sebut ampeang Salah satu makanan yang berbahan dasar Dari beras ketan Seperti biasa Saya akan siapkan bahan-bahannya Dan bumbu-bumbunya yang seadanya Dan saya proses Dengan yang sangat sederhana Supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana Pengen tahu bagaimana cara saya bikin rengginang atau ampeang Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman Di sini semua saya sudah siapkan bahan-bahannya Di antaranya adalah Ada beras ketan Sebanyak 1 kg ya teman-teman Ini saya sudah rendam selama 6 jam Dan ini saya sudah cuci bersih Dan saya sudah tiriskan Di sini saya sudah siapkan panci pengukus Yang sudah saya tatakin dengan kain putih bersih ya teman-teman Tidak harus putih Cuma karena Kalau yang berwarna takut luntur ya teman-teman Nah ini adalah bumbu-bumbunya Sangat sederhana banget Ada ketumbar Bawang putih Garam dan penyedap rasa Cukup ini aja ya teman-teman Bumbunya nanti saya akan blender ya teman-teman Nah ini saya sudah blender Dan saya akan Rebus sampai mendidih Sekalian nanti buat aron ya teman-teman Ini saya sudah kukus selama 15 menit Dan saya akan Aronin dengan menggunakan bumbu yang tadi saya sudah rebus ya teman-teman Nah ini saya akan pindahkan ke wadah yang lain Saya akan tuangkan ke sini ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian nanti saya akan siram sedikit demi sedikit Dengan menggunakan air yang mendidih Yang sudah saya larutkan bumbunya ya teman-teman Jika teman-teman mau dikukus kembali Tidak apa-apa Tapi saya tidak mengukusnya lagi Karena Tadi ketanya sudah di Rendem lama banget Nah ini saya langsung cetak aja ya teman-teman Teman-teman boleh mencetaknya dengan apa aja Atau mungkin tidak usah dicetak juga tidak apa-apa Jika teman-teman Sudah yakin bisa Bulat ya teman-teman Ini saya cetak menggunakan tutup toples kecil ya teman-teman Teman-teman boleh menggunakan botol air mineral Teman-teman gunting Berbentuk lingkaran-lingkaran Bisa buat mencetaknya ya teman-teman Ini saya menggunakan ini Saya males mencari botolnya ya teman-teman Saya menggunakan ini aja Nah ini saya tuang ke sini Sudah tatakin dengan plastik Supaya tidak lengket Nah saya taruh di Tampah ini Tampahnya sudah saya tatakin dengan kain ya teman-teman Ini tidak lengket kainnya ya teman-teman Jika teman-teman tidak mempunyai kain Putih seperti ini Teman-teman bisa mencari tas ya teman-teman Tas yang ramah lingkungan yang suka digunakan di supermarket Supermarket itu Cari yang warnanya putih Kemudian Dirobek Bentangkan di atas tampah Digunakan untuk tatakan menjemurnya ya teman-teman Supaya tidak lengket Dan juga tidak kotor ya teman-teman Ini tadi kayaknya sudah saya cuci bersih juga Sudah saya cemur kering Nah cetak seperti ini ya teman-teman Nah kayak gitu Susun rapi ditampah Lakukan sampai selesai Dari semua bahan rendinannya Nah ini agak pecah Nanti saya akan rapatkan kembali Nah ini sudah selesai teman-teman Siap untuk dijemur Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Saya ucapkan banyak terima kasih Dan yang baru menemukan channel saya Saya mohon dukungannya Berupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru dari saya ya teman-teman Dan ini sedang saya cemur Saya bolak-balik Supaya keringnya merata ya teman-teman Dan jika dirasa bermanfaat Silahkan share sebanyak-banyaknya Ke media sosial yang teman-teman miliki Ini sudah kering ya teman-teman Siap untuk di goreng Untuk menggoreng rengginang Supaya berhasil Siapkan minyak yang cukup banyak Nyalakan api kompor yang besar Dan goreng lah rengginang Setelah minyak benar-benar mendidih Atau panas ya teman-teman Karena jika tidak panas Atau belum panas Rengginang kita goreng Maka hasilnya kurang sempurna ya teman-teman Dan sebaiknya Jangan terlalu banyak Dua atau tiga biji Seperti ini Saya masukkan tiga biji Dan ini saya masih berasa Minyaknya memang kurang banyak ya teman-teman Karena saya tidak akan goreng banyak-banyak Mungkin hanya setengahnya aja Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai Sampai jumpa di video-video saya terbaru berikutnya Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat Dengan demikian Maka selesai Sudah Proses pembuatan Rengginang Atau ampiang Hari ini ya teman-teman Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dalam penyampaian Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video